Intro Sebanyak 22 klub marga-marga dari suku Batak yang ada di kota Batam ke Pulauan Riau mengikuti pertandingan futsal pada turnamen pemuda Marga Batak Cup 2018. Turnamen yang digelar sejak 10 Juni 2018 lalu di gelanggang futsal SP Plaza Tembesi, Kota Batam, Kepulauan Riau ini melaksanakan babak final pada minggu 24 Juni 2018 kemarin. Di tengah meriahnya acara pembukaan babak final ini, seluruh pemuda Marga Batak tak lupa melakukan doa dan hening cipta kepada para korban kapal tenggelam di Kedanau Toba, Sumatera Utara. Hotmian Siombing, Ketua Penita Pemuda Marga Batak Cup 2018 mengatakan kegiatan ini adalah yang pertama kali dilakukan di Batam oleh warga khususnya suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Meskipun terdapat lebih dari 50 marga suku Batak yang ada di Batam, untuk turnamen pertama ini baru diikuti oleh 22 marga saja. Mereka berharap agar kegiatan ini bisa berkelanjutan di setiap tahunnya. Tujuan pertama kegiatan yang kita lakukan adalah salah satu untuk mempersatukan orang-orang warga khususnya, ini barang pertama di tahun 2018 selama mungkin ada organisasi dan kalau boleh ini harus disampaikan nanti kepada pemerintah-pemerintah supaya ini bisa berlanjut kalau boleh tiap tahunnya. Ini sangat-sangat perlu sekali untuk menunjukkan suktivitas. Maksudnya orang-orang warga juga supaya jangan banyak menonton saja, ternyata bisa juga melaksanakan. Tinggal saat ini turnamen yang mengikuti ada 22 marga, ada 22 marga, itu sampai hari ini semua tidak ada yang membuat masalah, masih kondisif, aman, lebih-benar hingga sampai final dan semifinal hari ini. Sementara itu Dendis Raja Gukuk, anggota DPRD Kota Batam yang juga menjadi salah satu tokoh di lingkungan suku Batak saat menghadiri bawak final ini mengatakan, untuk mendukung sportivitas dan semangat pemuda Batak, apresiasi dan pembinaan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan prestasi para pemuda ini demi kemajuan olahraga di Kota Batam. Semoga turnamen ini bisa menjadi turnamen tahunan, agendat tahunan untuk pemuda marga-marga di Kota Batam supaya ada sarana, ada ruang kepada pemuda kita, pemuda Batam untuk bisa bersosialisasi dan mengaktualisasikan dirinya ke hal-hal yang positif. Pada malam final turnamen futsal yang memperebutkan tropi pemuda marga Batam Cup ini yang menjadi juara pertama dalam kompetisi tersebut yaitu klub dari marga Lumban Tauruan, posisi juara kedua diraih oleh klub Narasaun, dan untuk juara ketiga dipegang oleh klub Raja Oloan, serta klub Aritonang menjadi juara keempat. Selain mendapatkan tropi dan piagam penghargaan, para pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Dari Batam, Kugulan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata!